Pemirsa GTV siap menggelar sebuah ajang penghargaan pertama bagi para pelaku e-sport di Indonesia, yaitu Indonesia E-Sport Awards 2020. Ajang ini merupakan apresiasi tertinggi bagi mereka yang aktif membangun iklim yang positif di bidang olahraga elektronik. GTV bekerjasama dengan Indonesia E-Sports Premier League mempersembahkan Indonesia E-Sports Awards 2020. Ajang penghargaan e-sports pertama di Indonesia ini akan dibagi dalam 11 kategori nominasi dan 1 penghargaan khusus. Indonesia E-Sports Awards 2020 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada para pihak yang mendukung perkembangan e-sport di tanah air. E-sports kini dimainkan berbagai lapisan masyarakat, tidak mengenal usia, profesi, ataupun kelas sosial. Berawal dari hobi, kini e-sports menjadi sebuah profesi yang menjanjikan dan telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru di sektor industri kreatif. Ini berimbas pada keuntungan terhadap sektor ekonomi yang tidak sedikit untuk Indonesia. Jelang voting Indonesia E-Sports Awards 2020, GTV sebagai home of e-sports menyajikan sebuah webinar online. Acara yang tayang melalui live streaming di aplikasi RCTI Plus ini membahas tentang e-sports antara hobi dan karir. Jika itu sangat-sangat penting ya, karena pemain-pemain ini harus digembleng, dibina melalui sebuah pertandingan, sebuah kompetisi. Karena di sini tuh kita melihat siapapun, dimanapun, kapanpun bisa menjadi apa yang mereka inginkan, dari hobi menjadi karir. Terus mereka bisa menjadi caster, bisa menjadi atlet. Indonesia E-Sports Awards 2020 diselenggarakan pada November 2020, dengan periode voting mulai 18 Oktober hingga 18 November 2020. Voting bisa dilakukan melalui SMS maupun aplikasi RCTI Plus. Tim Liputan Ainews melaporkan. 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 Terima kasih.